Inilah si cantik berbahaya Nama tanaman ini adalah Peruvian Prime Rose Willow Dia berasal dari Peru Dia adalah gulma yang berbahaya di Australia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Min Agribusiness disini Seperti biasa Kita di area perkebunan Untuk mempelajari suatu gulma dan hama penyakit Kali ini kita akan mempelajari atau berkenalan dengan gulma yang berbahaya ya Apa itu? Sebelum kita membahas atau mengenal gulma ini Jangan lupa dukungannya dengan cara Like, Comment Dan Subscribe-nya Mari kita mulai Semoga di hari ini Kita dalam keadaan sehat Walafiat Tak kurang suatu apapun ya Ayo Ini dia wujud dari Gulma Peruvian Prime Rose Willow Atau disebut tanaman lombokan Karena mirip lombok ya buahnya Nama artinya adalah Luzwigia Peruviania 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 Kita akan mengenal asal-usul Serta dampak negatif untuk lingkungan Dia berasal dari Peru Kalau di dunia ini Dia banyak sekali spesiesnya ini Ada 83 spesies Tapi yang banyak disini Tapi yang banyak disini cuma ada dua Yang satu bernama Cacabean atau Luzwigia Octavalvis Cuma dia berbeda asalnya ya Kalau Peruvian Primrose Dia berasal dari Peru Tapi kalau Luzwigia Octavalvis Dia berasal dari Pantrovis Atau wilayah Afrika, Asia, dan Amerika Itulah asal dari tanaman Peruvian Primrose Willow ini Dia adalah Gulma berbahaya di Australia Terutama di wilayah perairan Kalau yang Gulma di Tanah pertanian dan perkebunan adalah Yang Cacabean Yang Ludwigia Octavalvis Kalau yang ini Peruvian Dia adalah Gulma berbahaya di wilayah perairan Seperti sungai Danau Dan lain-lain Karena dapat mengganggu Transportasi air Dia termasuk Gulma invasif Di Florida Amerika Karena dia dapat Menyumbat aliran sungai Dan danau Dia dapat menghalangi Navigasi Transportasi air Dia juga merusak Struktur sungai Lalu apa manfaat dia Dia dijadikan Sebagai tanam hias Zaman dahulu ya Sebelum dia jadi Gulma invasif Dia juga Berdampak mengurangi Akses hewan Atau ternak Asli untuk Cari minum Di sungai Atau danau Karena terhalang Tanaman ini Dia juga Memblokir Pompa air Karena Tanaman ini Termasuk Gulma invasif Lalu manfaat Untuk lingkungan adalah Dia dapat Menyerap Racun arsenik Dan logam Berbahaya Lalu kita akan Mengetahui sedikit ya Cara pengendalian Gulma ini Cara pengendalian Secara fisik Yaitu Pembersihan Lahan Pembabatan Serta Pencabutan Gulma ini Lalu Memisahkan Biji Gulma Yang tercampur Dalam benih ya Kalau ini Yang di wilayah Tanaman budidaya Terutama Lalu Penggunaan Pupuk kandang Yang matang Guna Mencegah Kontaminasi Biji Gulma Lalu Pencegahan Pengangkutan Tanaman Tanah Maupun Benda Yang memberikan Potensi Pemindahan Biji Gulma Maupun Gulma Kelahan Budidaya Lalu Pengendalian Secara Kimiawi Yaitu Memakai Herbisida Sebaiknya Aplikasinya Pagi ya Sekitar Jam 7 Sampai Jam 8 Serta Melihat Kondisi Cuaca Yang ketiga Pengendalian Secara Biologi Dengan Musuh Alami Seperti Insekta Pungi Pungi Ternak Serta Ikan Dan Sebagainya Itulah Perkenalan Sikat kita Dengan Si Gulma Berbahaya Yaitu Peruvian Primrose Willow Atau Lombokan Tanaman Lombokan Semoga Bermanfaat Dan Menambah Wawasan Kita Tentang Gulma Dan Cara Pengendalian Semoga Bermanfaat Kiranya Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih.